Satpol VP Telungagung merazia tujuh tempat kos yang ada di Kecamatan Telungagung dan Kedungwaru pada selasa malam. Di salah satu kamar kos, sepasang remaja tampak gelap-gelapan saat kamarnya dibuka Satpol VP. Si perempuan lari ke kamar mandi, sedangkan lelakinya bergegas memakai baju. Dari hasil pemeriksaan identitas, pasangan ini dipastikan bukan suami istri. Mereka mengaku menghuni kos sistem short time dengan menyewa kepada penghuni asli. Menurut Kabit Penegaan Perda dan Perbub Satpol VP Telungagung, artista Nindya Putra, razia ini sengaja dilakukan untuk meminimalisir penyalahgunaan rumah kos untuk tempat prostitusi terselubung. Selain itu, juga mendalanjuti banyaknya aduan masyarakat terkait dugaan penyelepangan rumah kos. Jadi kita antisipasi penyakit masyarakat di mana kita menyisir di beberapa titik rumah kos yang disinyalir sering disalahgunakan. Seperti itu. Hasilnya berapa? Hasilnya pada malam hari ini kita temukan 6 pasang bukan suami istri yang terjaring di beberapa wilayah kecamatan pulang agung. Ada berapa titik kos pak? Tadi sekitar 7 titik kos. Kemungkinan besok kita lanjut ulang lagi karena waktu sudah malam juga. Mereka ini penghuni kos atau ada yang semacam rental? Motifnya macam-macam. Dari pengakuan sementara tadi ada yang menyatakan bahwa dia rental mas. Jadi dari orang luar kota, dia lihat iklan di medsos, dia rental seperti itu. Ada juga sebagian belum kita BAP seperti itu. Tindak lanjut dari siapa? Tindak lanjut seperti biasa mas. Jadi kita gali dulu, kita minta keterangan dulu apakah itu sudah menikah resmi atau belum. Kalau sudah menikah kita manggilkan pasangannya. Bagi yang belum menikah kita manggilkan kedua orang tuanya berserta kepala di tempat seperti itu. 6 pasangan bukan suami itri yang terjaring rasia selanjutnya dibawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut. Agus Bondan, JTV, Tulung Agung